Audio Jungle Pertandingan tersebut adalah rangkaian uji coba Timnas Indonesia di samping Training Center yang dilakukan sebagai persiapan Piala Asia dan Dunia U20. Untuk selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi laga uji coba melawan Timnas Turki U19. Rencananya setelah melaksanakan TCD Turki, Timnas Indonesia akan bergeser ke Spanyol untuk melanjutkan pemusatan latihan. Hal yang menarik perhatian dari skuad Timnas Indonesia selama melakukan TCD Turki adalah salah satu pemain Garuda Muda yaitu Marcelino Ferdinand. Dikutip kanal Youtube Star Timnas, sosok Marcelino Ferdinand akan memaksimalkan kemampuannya di Eropa. Karena hal itu bisa membuat karir Marcelino berkembang dan dilirik oleh klub Eropa berkat skill-nya yang sangat luar biasa. Saat ini Marcelino Ferdinand menjadi pemain bintang di Asia Tenggara dan menjadi pemain yang paling bersinar di Asia. Menakjubkan lagi, ternyata Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar 30 pemain muda terbaik saat ini. Marcelino Ferdinand kemungkinan dilirik oleh para pencari pemain berbaka di Spanyol yang berkebetulan Timnas Indonesia akan melakukan tese selanjutnya. Maka hal itu adalah kesempatan yang sangat berharga bagi Marcelino, dirinya harus bisa membuktikan bahwa kualitasnya layak bermain di Eropa. Jadi tak mengherankan jika Marcelino sangat berambisi untuk selalu tampil apik dan meraih kemenangan bagi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong merasa puas atas hasil uji coba perdananya melawan Sekeliki Sport karena melihat penampilan Marcelino dan pemain lainnya sudah sangat baik. Jadi pertandingan berjalan lumayan baik, secara keseluruhan baik, kata Sintayong. Selain itu, PSSI angkat bicara terkait kabar pelatih Timnas Indonesia, Sintayong yang dikaitkan dengan Timnas Vietnam. Hal tersebut diungkapkan oleh sekjen PSSI Yunus Nusi rumor Sintayong yang dilirik Timnas Vietnam, muncul usai pelatih Pak Hongso memutuskan tidak memperpanjang kontrak dengan skuad julukan Golden Star. Kami belum tahu itu, kata Yunus Nusi saat ditemui selesai acara FIFA 4 School di lapangan Rugby Senahian Jakarta Pusat pada Jumat 28 Oktober 2022. Kami serahkan semuanya ke Sintayong. Sambung Yunus Nusi Audio Jungle Jadwal Timnas Indonesia U20 vs. Moldova Garuda Nusantara jajal tim peringkat 6 dari bawah di Eropa Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jadwal Timnas Indonesia U20 vs. Timnas Moldova U20 sudah dirilis. Timnas Indonesia U20 akan menentang Timnas Moldova U20 pada 1 dan 4 November 2022. Kabar baiknya, laga bakal disiarkan langsung salah satu stasiun televisi nasional. Hal itu dikonfirmasi media ofisir PSSI Bandung Saputra. Insya Allah nanti di tanggal 1 dan 4 November, live-nya paselawan Moldova, kata media ofisir PSSI Bandung Saputra. Moldova bakal menjadi lawan ketiga Timnas Indonesia U20 di Turki. Sebelumnya, Timnas Indonesia U20 menang 2-1 atas klub lokal Turki Jaga Ligispor pada Senin 24 Oktober 2022. Kemudian pada Rabu 26 Oktober 2022, Timnas Indonesia U20 dihadapkan dengan tim yang menempatir rangking 12 di Eropa, Timnas Turki. Hasilnya Timnas Indonesia U20 kalah tipis 1-2. Meski kalah, pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong sudah cukup puas dengan hasil yang didapat. Berhubung sanggup menyaingi Turki, logikanya Timnas Indonesia U20 bisa menembangkan Timnas Moldova U20. Sebab, tim yang satu ini tidak masuk kategori istimewa. Terbukti, di koefisien ranking yang dikeluarkan UEFA, Timnas Moldova U20 hanya menempati posisi 48 dari 53 negara. Jika dihitung dari bawah, Timnas Moldova U20 menduduki peringkat 6. Hasil buruk pun mereka dapatkan di kualifikasi Piala Eropa U19 2023 yang berlangsung mediu September 2022. Tergabung di grup 13 bersama Slovenia, Irlandia Utara, dan Belanda, Moldova menjadi bulan-bulanan. Moldova tercatat kalah 0-2 dari Belanda, diajar Slovenia 0-4, dan ditumbangkan Irlandia Utara 0-2. Alhasil Moldova mendekam di posisi juru kunci dan gagal lolos ke Elet Ron atau tahap akhir kualifikasi Piala Eropa U19 2023. Karena itu, Timnas Indonesia U20 berpeluang besar menghajar Moldova dalam laga nanti. Undian Piala Asia U20 2023 sudah dilakukan. Timnas Indonesia U20 menempati grup A pada ajang yang akan berlangsung di Uzbekistan mulai 1 Maret 2023. Garuda Nusantara bisa dikatakan ada di dalam grup I yang cukup berat. Di grup A, ada ton rumah Uzbekistan U20, kemudian ada Irak U20, dan Suria U20. Sebelum menyaksikan aksi Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023, ada baiknya kita mengintip terlebih dahulu kekuatan calon lawan Garuda Nusantara. Bola.com mengulas kekuatan Uzbekistan, Irak, dan Suria. Tiga alasan Timnas Indonesia U20 bisa kalahkan Turki U20. Ada faktor Sintayong. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Timnas Indonesia U20 akan melanjutkan pemusatan latihan mereka dengan menghadapi Turki U20. Pertandingan uji coba ini akan berlangsung pada Rabu 26 Oktober 2022 malam. Adapun, ini menjadi laga uji coba kedua Timnas Indonesia U20 selama menjalani pemusatan latihan di Turki. Sebelumnya, Timnas Indonesia U19 melawan tim lokal. Meski kurang menjanjikan, Timnas Indonesia U20 berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 atas Cakaliki Sport. Kini lawan Timnas Indonesia U20 selanjutnya tidak sembarangan. Jika menilai kekuatan, Turki U20 jauh berada di atas Cakaliki Sport. Timnas Turki U20 saat ini menempati posisi 11 di Eropa di perhitungan koefisien ranking UEFA. Alhasil, di kualifikasi Piala Eropa U19 2023 yang baru saja bergulir pada September 2022, Timnas Turki U19 atau U20 ditempatkan di pot 1. Turki 20 yang diperkuat oleh pemain-pemain dari klub besar Turki, Macam, Galatasari, dan Fenerbahce. Ada juga pemain yang berkarir di luar negeri, Barkai Yilmaz, Jakob Kalayici, dan Berzan Polat. Kedati begitu, Timnas Indonesia U19 masih punya peluang untuk mengalahkan Turki U20. Apa saja alasannya? Pertama, tren sedang positif. Timnas Indonesia U19 datang ke Turki untuk memusatkan latihan dengan tren positif. Mereka datang dengan modal lolos ke Piala Asia U20 2023 sebagai juara grup. Tren positif itu berlanjut dengan merehasil kemenangan saat melakoni laga uji coba pertama mereka di Turki melawan Cekalikispor. Dengan tren positif ini, tentu saja diharapkan bisa menjadi modal berharga bagi Marcelo Ferdinand dan kolega untuk melawan Turki U20. Kedua, motivasi melawan tim Eropa. Bisa melawan tim Eropa seperti Turki U20 tentu bukan kesempatan yang sering datang buat para pemain Timnas Indonesia U19. Harapannya, kesempatan laga ini bisa menjadi tambahan motivasi buat mereka untuk memberikan hasil terbaik dan menambah kepercayaan diri dengan mengalahkan Turki U20. Ketiga, faktor Sintayong Sintayong merupakan pelatih berpengalaman yang sudah tidak asing melawan tim-tim asal Eropa. Tengok saja pengalamannya saat menukangi Timnas Korea Selatan. Beberapa tim Eropa sempat dihadapi Sintayong sebagai pelatih Korea Selatan. Yang paling ikonik tentu saja saat Korea Selatan mengalahkan Jerman sekaligus membuat Jerman angkat koper dari Piala Dunia 2018. Pengalaman melawan tim-tim Eropa ini bisa menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia U19 karena punya pelatih yang tak asing dengan kekuatan dan cara bermain tim Eropa. Terima kasih telah menonton!